bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys senang sekali ini siang ini saya masih ada kesempatan untuk menemani teman-teman semua ya di hari minggu siang hope that you are all in a good condition always be blessed with your beloved family jangan lupa untuk selalu menghilangkan sifat yang tidak baik ya ahlak yang buruk dari tubuh kita guys yang paling penting adalah menahan marah tapi bukan menahan terus ditahan dalam hati ya itu namanya masih marah pokoknya benar-benar completely menghilangkan sifat marah dari tubuh kita guys karena ada hadis nabi muhammad yaitu jangan marah bagimu surga otomatis kalau kita hobinya pemarah kita akan masuk eh jangan kita lah gak mau ya oke guys sorry ini agak seret tadi saya baru saya minum eh susu susu coklat ya enak banget siang panas ini guys i'm gonna tell you that i have two different palenopsis ada dua jenis atau dua pohon palenopsis yang sedang berbunga keduanya memiliki warna pink putzia ataupun warna ungu this one is a hybrid yang ini adalah hybrid ataupun silangan and this one is still a species with the special variety jadi ada dua jenis yaitu hibrida atau hybrid silangan dan juga spesiesnya guys we start with this one this is palenopsis piolacea with the variety of magenta ini ternyata adalah species guys namanya adalah palenopsis piolacea dengan varian magenta atau pink putzia atau magenta magenta aja deh warnanya cakep banget it has a vivid color of magenta or pink magenta color with a little bit of a different color at the edge of the sepal di ujung-ujung sepalnya ada sedikit warna lain ya agak kehijauan sementara ujung pitulnya it's a little bit of a white color sedikit sekali ada semurat ataupun shadow bayang-bayang berwarna putih ya and the smell is very awesome aromanya wangi banget seperti layaknya anggrek palenopsis piolacea alright this one is having quite similar color but with different color at the bottom of the sepal yang ini warnanya mirip tapi ternyata di bagian sepalnya ada warna gelapnya jadi dia seperti bergaris gitu guys seperti garis di bagian bawahnya bagian bawah sepalnya itu seperti terbelah dua dan berwarna magenta yang lebih gelap lagi ataupun warna ungu ya i cannot show you the whole flower upside toward up because i'm afraid that i will break the stamp saya takut ya kalau dia bener-bener mendongak ke atas itu nanti tangkainya patah guys jadi kurang lebih seperti ini aja this is called let me read the label palenopsis jenny perpalermo crossweed apa itu ludemaniana oh ini ya jenny perpalermo sama ludemaniana sayang sekali stripe ataupun garis-garis dari ludemaniana tidak terlalu kentara pada bunga kali ini tapi tetap cantik tetap memiliki warna pink magentanya dan sedikit mirip sama violasia magenta ya i think that they have different shape sepertinya mereka tuh memiliki bentuk bunga yang tidak sama ya berbeda gitu guys gimana yang saya pegang ini yang jenny perpalermo keliludnya dia lebih runcing-runcing gitu guys lebih agak panjang ya sementara yang ini dia agak cenderung lebih membulat bunganya dibandingkan dari yang ini guys and so let's take a look at the plant kalau lihat bunga penampakan dari tanamannya atau pohonnya you can see that this one is having a very cool round shape yang ini cantik banget guys dimana daunnya tuh bentuknya bulat uh ini buat para pecinta anggrek palenopsis atau anggrek bulan pasti tergila-gila dengan daun yang berbentuk bulat ini mereka pasti aww daun bulat gitu nah yang sementara ini yang biasa-biasa aja guys dimana bisa dilihat daunnya oval ataupun lonjong jadi ini tidak kurang menarik ya dibandingkan dengan daunnya yang bulat seperti ini and now let's check on the media this one is having a mixture of the charcoal and what is it pine bark ada sedikit kulit pinusnya arang kemudian ada ya ampun kok ada gabus itu loh yang styrofoam itu ya dimasukin situ sementara bagian atasnya adalah spagnum moss so this is using the mixture of the porous media such as charcoal and pine bark and styrofoam and spagnum moss but this one is using whole of spagnum moss ya ini dia utuh ya pakai sabut kelapa eh spagnum moss maksud saya kok jadi sabut kelapa guys oke for the fertilizer i think that this is using the tea bag fertilizer like i told you i this is not a kind of the fertilizer that that i like because it's so easy to be broken like this so easy to turn up jadi gampang sekali sobeknya jadi isi dari pupuknya itu bertebaran kemana-mana guys ini adalah yang masih utuh ya this is the whole tea bag fertilizer you can easily put it here but once it tore up torn it will be scattered sekalinya dia pecah atau sobek ya udah deh berantakan kemana-mana guys so this is the one of the weaknesses by using the tea bag fertilizer ya oke bisa dilihat ya hasil rewatannya jadi selain dia bisa berbunga daunnya juga kelihatan lebih kincelong this is what the new suit or the new lips looks like very glossy and healthy jadi kalau dirawat dengan penuh kasih sayang tentunya dia akan memberikan balasan yang setimpal guys alhamdulillah ya so this is it the two similar flower of both palenopsis with different name different genus or different species this one is species and this one is hybrid semoga bisa apa ya teman-teman nikmatin videonya dan bisa menambah pengetahuan seputar anggrek palenopsis thank you for watching I have to go bye bye